Kementerian Agama mengusulkan angka terbaru rata-rata biaya haji tahun depan sebesar 94,3 juta rupiah. Usulan biaya haji ini turun sebesar 10,7 juta rupiah dari usulan awal yang mencapai 105 juta rupiah. Meski demikian angka yang masih diusulkan tersebut masih mendapat tolakan dari berbagai fraksi di Komisi 8 DPR RI lantaran dinilai masih memberatkan masyarakat. Sejumlah anggota DPR RI meminta Kementerian Agama untuk melakukan penghitungan kembali terkait biaya haji tahun depan dengan mengedepankan pelayanan untuk para jemaah haji. Hari ini kita justru meminta kepada Dirjen PHU kalau memang sekiranya susah, bisa tidak diberikan kepada kami angka yang hasil evaluasi atau mungkin hasil dari audit internalnya saja deh. terutama hasil dari apa yang sudah dilakukan pada saat pelaksanaan haji 2023 kemarin. Dengan kesimpulan dari komentar ini, saya secara pribadi dan atas persetujuan pimpinan saya, saya menolak anggaran yang 94,385,382 ini. Saya minta, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Seli tadi, saya minta supaya dilakukan lagi perhitungan-perhitungan yang cermat terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan biaya pemberangkatan ibadah. Terima kasih telah menonton!